Intro Sahabat bisnis dan profesional semuanya Dikutip dari halaman Kominfo 21 Oktober 2021 Presiden menjelaskan bahwa memperkuat industri biodiesel Merupakan pilihan yang sangat strategis di masa mendatang Dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional Serta menekan biaya defisit raca perdagangan akibat impor solar Pembangunan pabrik biodiesel tersebut juga diyakini Akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan Menjaga stabilisasi harga CPO Dan membantu meningkatkan kualitas lingkungan Melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca Presiden juga mengingatkan pentingnya memegang teguh komitmen Untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan Oleh karena itu Presiden mendorong agar produksi biodiesel terus ditingkatkan Melihat dan mempertimbangkan potensi industri kelapa sawit Yang sangat menjanjikan PT. Victorindo Pratama Mandiri Yang bergerak di bidang produksi dan supplier pompa dan falaf Meluncurkan pompa produksi dalam negeri yang diberi merek Aquaflow Untuk memenuhi kebutuhan industri kelapa sawit nasional Pada kesempatan ini saya sudah bersama Pak Kunaifi Direktur Utama PT. Victorindo Pratama Mandiri Selamat pagi Pak Kunaifi apa kabarnya? Selamat pagi Pak Zenit Selamat pagi melihat potensi industri kelapa sawit yang sangat luar biasa ini PT. Victorindo mempersamakan produksi pompa dalam negeri Nah ini untuk historisnya Sahabat bisnis dan profesional mengenai PT. Victorindo Pratama Mandiri Mari kita sapa dan mendengar langsung dari Pak Kunaifi Direktur Utama Pak Kunaifi silakan Selamat pagi kepada sahabat bisnis, sahabat profesional dan sahabat Victorindo Ya jadi mengenai perihal sejarah Victorindo Group Itu ada patah mengenakan A journey of a thousand miles begin with a single step Ya dimana perjalanan ribuan miles itu diawali dengan satu langkah pertama Jadi langkah pertama itu adalah dimulai pada bulan Agustus 2001 yang lalu ya Sudah 20 tahun lebih 3 bulan Ketika itu kita mulai dengan masih berbentuk CV ya CV Victorindo Jadi pada waktu itu CV Victorindo bergerak di bidang general supplier ya Jadi intinya itu kalau bahasa pasaran itu boleh disebut palugada ya Apapun kita coba Apapun cari semua ada gitu Jadi apapun yang dimintai customer kita berubahkan sourcing dan carikan untuk menawarkan terbaik pada customer Kemudian pada bulan April 2003 kita sudah berbandera PT PT Victorindo Pratama Mandiri ya sampai dengan sekarang Ya jadi sejak 2004 pun kita sudah mulai masuk ke era keagenan ya Dimana dari era general supplier kita sudah masuk ke era kedua itu era keagenan Kita sudah merepresentatif beberapa brand pertama dari kagenan pertama itu dari hydraulic system kemudian kita juga mendapat keagenan pompa dan faf yang pertama itu adalah KSB ya sampai dengan hari ini sudah 17 tahun ya kita menjadi distributor dari KSB Kemudian secara dengan itu kita juga menambah beberapa portfolio kita Seperti untuk pompa ada brand viking, nikiso, lewa, dos euro sehingga kita juga sudah menjadi one stop pump solution Dan juga untuk valve kita juga menjadi distributor dari brand seperti Arya Maturen, tank solution faf Sehingga saat ini kita juga sudah menjadi one stop solution untuk faf di industri sawit Kemudian pada tahun 2010 berdiri subsidi pertama yaitu atas nama bendera PT Premier Engineering Indonesia Saat itu kita sudah memasuki satu era baru lagi, era brand OEM atau kita memiliki brand sendiri ya Ibaratnya private label lah Jadi ada brand-brand kita sendiri seperti brand Premier, Premier Chain, Westin Premier Motor Untuk fab kita juga mempunyai brand kita sendiri seperti Valimax, Omal, Wagi Premier Jadi private label itu kita orderkan ke pabrik tapi dibuat atas nama brand kita sendiri Kemudian 2012 kita sudah memiliki service center untuk Arya Maturen dari Jerman Kemudian 2013 kita mendirikan satu subsidi dari kedua ya Bendera PT Victorindo Kencana Teknik Saat itu kita sudah memasuki satu era baru lagi yaitu era manufacturer Kita sudah mulai memproduksi sendiri mesin-mesin untuk pabrik kelapa sawit Ya seperti mesin screw press, ripple mill Kemudian juga kita memproduksi mesin-mesin untuk pabrik keram raba, mesin mengel, mesin press, dan juga mesin dryer 2016 kita juga ditunjuk menjadi KSB, authorized service center sampai sekarang Dan per tahun 2021 saat ini kita hadir di 5 kota di Indonesia Dan juga tahun 2021 ini kita juga membuka fasilitas manufaktur baru di Kim 3 juga di lahan B3 Ya menarik dan sangat menarik ya Pak Kunaifi dan kalau dilihat dari perjalanan historis dari PT Victorindo Pratama Mandiri ini ya sahabat bisnis yang profesional Semakin lama semakin maju dan berkembang Nah itulah adalah harapan dimana sebuah perusahaan menunjukkan komitmen memberikan pelayanan terbaik Sehingga kepercayaan customer menjadi hal yang utama dan kepercayaan customer inilah yang terus membawa Victorindo Pratama Mandiri ini tumbuh dan berkembang sampai saat ini Nah ini menarik Pak Kunaifi Mengenai AquaFlow yang di launching pada saat hari ini Pak Kunaifi bisa ceritakan sedikit latar belakangnya Boleh, tadi seperti dijelaskan AquaFlow itu pada awalnya merupakan satu brand dari KSB Dimana kita bekerjasama dengan KSB sebagai distributor sudah sejak tahun 2004 ya pertahun ini adalah tahun ke-17 Jadi KSB AquaFlow ini sendiri diluncurkan oleh KSB sekitar tahun 2009 ya Dimana Victorindo Pratama Mandiri sebagai agen eksklusif untuk pompa KSB AquaFlow ini Dimana aplikasinya adalah untuk di pabrik kelapa sawit Jadi per sekitar tahun 2017 kita sudah mulai mendapat tawaran atau sudah mulai pembicaraan ya Waktu itu kebetulan dengan Managing Director Mr. Andrei Richter dari KSB South Asia ya Pembicaraan mengenai bagaimana kalau PT. Victorindo Pratama Mandiri sebagai agen eksklusif untuk AquaFlow itu Dialihkan lisensinya sehingga kita bisa memproduksi dan juga mengembangkan produk ini lebih lanjut Karena notabene AquaFlow ini digunakan di pabrik kelapa sawit Dan Indonesia adalah manufaktur ya terbesar untuk industri kelapa sawit Jadi pada tahun 2019 itu sudah ada penantaran agreement di bulan Agustus 2019 Penantaran agreement pengalihan dari hak cipta desain dari AquaFlow ini dari KSB ke Victorindo Kemudian per tahun 2020 Paten ya, patent itu istilahnya mau untuk cetakan komponen-komponen pompa ya Itu sudah mulai di serata rimang ke kita sekitar bulan Juni Ya, bulan Juni 2020 sampai sekarang mungkin satu tahun lebih ya Kita tak mulai persiapan Karena persiapan produksi ini itu tidak gampang ya Apalagi Juni 2020 itu sudah pandemi Ya, jadi banyak hal-hal yang harus dipersiapkan Sampai bisa memproduksi sendiri pompa-nya Dan kabar baiknya pada Juni 2021 lalu Kita sudah menyiapkan dua prototipe Ya, dua unit testing Kita kirim ke KSB Indonesia untuk dites Dan pada bulan Oktober yang lalu Enam unit menyusul kita kirim ke KSB Indonesia untuk dites Untuk diuji performance kualitas dari pompa AquaFlow harus kita tersebut Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KSB Internasional ya Pak Mengenai quality juga menjadi suatu komitmen ya Antara KSB dengan Victorindo Dimana Victorindo Pratama Mandiri sudah dipercayakan Dan menjual, melayani, akhirnya mampu untuk memproduksi sendiri Untuk lebih jelasnya mengenai KSB Mari kita saksikan video dari KSB Singapura dan Indonesia Hello to all our customers To all our friends To the full team of PD Victorindo Dear Pak Kunaifi I'm very happy I'm honored That I'm provided with the chance to officially congratulate PD Victorindo To the launch of the new AquaFlow Manufactured by PD Victorindo itself Since 2004 now KSB enjoys a close Trusted relationship With our partner PD Victorindo In being our authorized distributor Focusing on the palm oil industry Upstream Downstream In Indonesia Based on an excellent market knowledge On a strong customer service And underpinned by strong product As the AquaFlow Ethanol Multi-Tech Victorindo is supporting customers In all these years To fulfill and improve their business KSB transferred the intellectual property rights For the AquaFlow As well as the brand Hercules As it is sometimes known in the market To our trusted partner So PD Victorindo Has the right to manufacture And develop further Design of the AquaFlow To add even more value For our end users I wish you all the best For the launch Of the new AquaFlow And I'm sure It will continue to be an excellent solution For its application Hope you have a great launching event I for sure miss Due to the circumstances Not having the chance To be personally part of this Therefore with very warm regards From Singapore To all of you And all the best For our AquaFlow Dear customers And dear partners I'm thrilled to congratulate On the launch of AquaFlow By Victorindo At KSB Distribution channels Play a crucial role In the successful Of distribution efficiency And supporting us To better pay customers' needs Since 2004 Pete Victorindo Pratamba Mandiri Has been officially appointed As KSB authorized dealer Focusing on time for market In Indonesia Working side by side With our team Ensuring customer satisfaction And covering after-sales activities As the authorized service partner Since 2016 This year marks 17 years Of our business partnership It has been a wonderful journey And I believe Partnership will grow Even stronger in the future We are more than happy To support AquaFlow performance tests Through our testing facility Here in Victorindo As we need to make sure The pumps meet The latest quality standards On this special occasion I am extremely overjoyed To congratulate Bakunai Feni's team On the successful AquaFlow's virtual launch event And convey my best wishes For many years to come Selamat dan sukses Kepada Victorindo Atas peroturan AquaFlow Terima kasih Dear our valuable customer And especially for PT Victorindo Pratamba Mandiri I am extremely happy To inform you On behalf of PT KSB Indonesia That your new product Has been launched In the target market The performance of the product Is really really good When I saw the exciting news About this product I was really happy And wanted to congratulate To PT Victorindo Pratamba Mandiri And Pak Kunaifi And his team Then I know you have To work really hard To complete this successfully Within the given time I feel really proud of you And for your hard work And incredible ideas I hope to get more incredible things And ideas From your in the future I want you to try harder To more prosperous And fulfilling the future For yourself And your company Then again We would like to congratulate Of the launching Of AquaFlow We are bangga Buatan Indonesia Thank you Special thanks Thanks to Mr. Andre Richter As a MD Of KSB South Asia Special thanks also To Mr. Philip Olivier As a MD Of PT KSB Indonesia And thanks to Buksinta As a senior sales manager GI business For KSB Indonesia Thanks for all your support We are very happy And honored To be a KSB distributor And hope In the future Hand in hand We can grow faster And higher together Thanks again Tentunya kita ingin Melihat Dan mendengar Keunggulan Dari AquaFlow Mari kita saksikan Keunggulan dari AquaFlow Pada video berikut ini Hai sahabat Victorindo Kali ini Kita akan mereview kembali Mengenai Pompa AquaFlow Yang saat ini Sudah dimanufacture oleh PT Victorindo Pratama Mandiri Mari kita simak Apa saja keunggulan Dari Pompa AquaFlow ini Keunggulan AquaFlow yang pertama Yaitu Memiliki desain Double Ball Bearing Di kedua sisi Yaitu di sisi kiri Dan sisi kanan Sehingga Menambah Lifetime Dari bearing tersebut Walaupun pompa bekerja Dalam kondisi yang heavy duty Pompa ini juga Didesain untuk Aplikasi yang heavy duty Keunggulan AquaFlow yang kedua adalah Pompa ini didesain dengan Running speed yang rendah Sehingga Mengurangi wear Dan tear Ataupun keausan internal part Sehingga pompa AquaFlow ini Lifetimenya Jadi lebih lama Material standar untuk casing Dan impeller AquaFlow Adalah SSCMA Kepanjangannya Stainless Steel Chromium Martensitic Alloy Dimana terdapat 12% kandungan Chromium Sehingga bisa tahan Terhadap korosif Material ini juga tahan terhadap abrasif Dan bahkan bisa dihardening Hingga 400 HB Yang membuat Ketahanan abrasifnya Meningkat Polut AquaFlow Dirancang untuk Mendistribusikan Gaya hidrolik secara Lama rata Pada area permukaan casing Tujuannya untuk Mengurangi Tidak sembangan Beban radial Pada impeller Kemudian juga Untuk memperpanjang Lifetime Pada bearing Med seal Serta bisa Mengurangi Vibrasi Dan meningkatkan Evisensi pompa Desain impeller Pompa AquaFlow Menggunakan jenis Semi open impeller Sehingga Sangat cocok Untuk medium yang Kotor Mengandung Partikel solid Dan juga selari Dan untuk Impellernya sendiri Itu Menggunakan Backpan impeller Sehingga Fungsinya Bisa menghalau Kotoran Maupun Partikel Ataupun konten Yang akan masuk Ke bagian Mechanical seal Desain pompanya sendiri Sudah menggunakan Back to out Desain Sehingga Casing pompa Tidak perlu Dilepaskan Dari piping Yang fungsinya Untuk memudahkan Ketika melakukan Maintenance Memudahkan Pada saat Mau melakukan Perbaikan Maupun Penggantian Panos Standar bawaan Mekanical seal Pompa AquaFlow Adalah material Silikon karbin Sehingga Dia Tahan Apelasin Dan Tidak cepat Aus Dan untuk Lestomernya Menggunakan Material Keton Sehingga Cocok Aplikasi Di medium Air Minyak Dan terpatur tinggi AquaFlow Mengelupakan Produk lokal Yang diproduksi Oleh PT Pitorino Partama Mandiri Berdasarkan Intelektual Property Yang diperoleh Dari KSD Selaku Manupaktur Pompa Terkemuka Yang berpusat Di Jerman Dan sudah Berpengalaman 150 tahun Di bidangnya AquaPro Diuji Dengan Standar Internasional Dan sudah Melalui Proses Testing Di KSP Cipitong Kami memberikan Garansi Terhadap Kualitas Muka AquaFlow Dan memberikan Garansi Terhadap Performing Serta Menjamin Ketersediaan Serta Muka AquaFlow Serta Muka Dari sisi Aftersell Service Kami juga Menyediakan Tim service Engineer Yang berpengalaman Di bidangnya Dan sudah Ditraining Secara Profesional Untuk Bisa Memberikan Servis Solusi Troubleshooting Dan tips Sebagaimana Merawat Dan Maintenance Pompa Dengan Baik Kami juga Hadir Di Berbagai Kota Di Indonesia Seperti Di Pekanbaru Palembang Jakarta Dan Kalimantan Proses Manufaktur Produksi AquaFlow Menggunakan Peralatan Standar Internasional Dan Menggunakan Sistem Komputerisasi Untuk Hasil Yang lebih Akurat Untuk Aplikasi Pompa AquaFlow Ini Sangat Cocok Digunakan Untuk Memompakan Minyak CPO Di Pabrik Kelapa Sawit Pada Khususnya Dan Juga Memompakan Wash Water Slash Ataupun Slurry Seperti The Water Treatment Plant Ataupun Pengolahan Gimba Sampai Saat Ini Sudah Banyak Referensi Pabrik Kelapa Sawit Indonesia Yang Menggunakan AquaFlow Demikian Ulasan Untuk Keunggulan Keunggulan Pompa AquaFlow Ini Yang Diproduksi Oleh Victor Indo Dalam Upaya Untuk Mendukung Kebutuhan Industri Di Indonesia Khususnya Pabrik Kelapa Sawit Kami Memiliki Solusi Komplit Dimana Untuk Pompa Minyak Kita Bisa Menggunakan Pompa AquaFlow Yang Dimanufaktur Oleh Victor Indo Kemudian Untuk Pompa Air Bisa Menggunakan KSB Ethanum SKD Semi Knockdown Yang Diasumber Di KSB Indonesia Dan Untuk Boiler Fit Pump Bisa Menggunakan KSB Multitech Kami Mengediakan Produk Lokal Dengan Kualitas Dan Standar Internasional Terima Kasih Atas Kepercayaan Kepada Victor Indo Sebagai One Stop Pump Solution Untuk Industri Anda Pak Kunafi Untuk Keunggulan AquaFlow Masih ada Yang perlu Ditambahkan Oke Sebenarnya Tadi di video Sudah Dijelaskan Sangat Banyak Yang Keunggulan Dari AquaFlow Ini Bisa Memberikan Benefit Bagi Fabrik Kerbas Sawit Tapi Ada Dua Poin Yang Saya Tambahkan Pertama NPSH Atau Net Positive Suction Head Itu Kemampuan Mengisap Pompa Tersebut Jadi Dari Hasil Pengujian Performal Di KSB Indonesia Pompa AquaFlow Itu Memiliki NPSH Rata-rata 2,5 meter Ini adalah Angka Yang cukup Fantastis Artinya Angka Ini Bisa Berada Di Rata-rata Di atas Kompetitor Artinya Kemampuan Isap Negatif Dari Pompa AquaFlow Ini Termasuk Yang Berada Di Ranking Atas Teratas Kemudian Satu Hal Lagi Karena Tadi Selain Dari Pengalihan Hak AquaFlow Itu Kepada Victor Rindo Kita Sudah Diberi Hak Untuk Mengandalkan Improvement Untuk Pengembangan Desain Pompa Sendiri Dan Juga Supaya Pompa Itu Bisa Laktanya Lebih Bertambah Jadi Ada Satu Kabar Juga Bagi Bisnis Kita Akan Menghadirkan Juga Satu Mesin Automatik Induction Hardening Mesin Dimana Mesin Ini Akan Bisa Melakukan Membantu Kita Mengenai Proses Hardening Kepada Bagian Komponen Komponen Pompa AquaFlow Sebut Sehingga Seperti Di Sudu Impeller Seperti Di Bagian Dari Casing Pompa Yang Merupakan Wet End Material Sehingga Lifetime Dari Komponen Sebut Akan Bertambah Akhirnya Akan Memberikan Benefit Kepada User Kita Demikian Sangat Menarik Pak Gunefi Artinya PT Victorindo Pratama Mandiri Selalu Memberikan Jaminan Kualitas Berikut Di Di Produksi KSB Melihkan KSB Lampu Victorindo Pratama Mandiri Dengan Standar Kualitas Yang Sangat Terjamin Untuk Melihat Proses Produksi Dan Kualitas Kontrol Dan Pengujian Performance Yang Sangat Konsisten Dan Sangat Tinggi Dari PT Victorindo Pratama Mandiri Mari Kita Saksikan Video Berikut Ini Proses Produksi Pompa AquaFlow Pertama Sekali Dimulai Dari Proses Drawing Dan Desain Yang Menggunakan AutoCAD 3D Kemudian Tahap Berikutnya Adalah Pembuatan Pattern Komponen Pompa Dari Bahan Kayu Tahap Berikutnya Adalah Proses Casting Sendiri Yaitu Penuangan Cairan Logam Kecetakan Pasir Untuk Pembentukan Produk Setelah Proses Casting Komponen Pompa Dibongkar Dari Cetakan Pasir Dan Dilanjutkan Ke Proses Heat Treatment Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Hardness Dan Struktur Baja Yang Lebih Baik Untuk Pengecekan Komposisi Material Casting Stainless Steel CMA Dilakukan Dengan Spektrometer Sehingga Mengetahui Kesesuaian Komposisi Yang Diinginkan Sementara Pengecekan Hardness Material Dilakukan Dengan Hardness Tester Setelah Itu Dilanjutkan Ketahap Machining Dan Balancing Machining Merupakan Proses Finishing Menggunakan Berbagai Mesin Baik itu Bubut Milling Dan Mesin Lainnya Yang Bertujuan Untuk Menghilangkan Serpihan Ataupun Menjadikan Kebentuk Yang Lebih Presisi Dan Khusus Balancing Dilakukan Hanya Untuk Impeler Pompa Masuk Ke Tahap Berikutnya Yaitu Proses Assembly Pada Proses Ini Part Hasil Dari Proses Casting Dan Machining Kita Rakit Menjadi Satu Produk Jadi Yang Disebut Sebagai Unit Kemudian Setelah Itu Kita Lanjutkan Ke Tahap Testing Poporma Pompa Merupakan Hal Yang Sangat Penting Untuk Memastikan Bahwa Pompa Yang Kita Produksi Ini Mampu Untuk Memenuhi Kebutuhan Aplikasi Di Lapangan Karena Itu Kita Lakukan Pengetesan Ataupun Testing Baik Secara Internal Dengan Menggunakan Fasilitas PAM Testbed Kita Dan Kita Juga Melakukan Pengetesan Secara Eksternal Yang Kita Lakukan Di PT KSB Indonesia Dimana PT KSB Indonesia Memiliki Fasilitas Testbed Memenuhi Standar ISO Dan Setelah Proses Testing Terakhir Adalah Proses Painting Komponen Pompa Aqua Di Produksi Menggunakan Mesin-mesin Dengan Teknologi Terdepan Di Antaranya Meliputi Mesin Bubut CNC Dan Mesin Milling CNC Dan Mesin Automatic Balancing Kini Kami Siap Memproduksi Pompa Aqua Flow Dengan Kualitas Standar Internasional Pak Pak Kunefi Untuk Proses Produksi Dan QC Yang Begitu Sistematik Dan Terukur Terstruktur Dan Memberikan Jamanan Mutu Masih Ada Tambahan Dari Pak Kunefi Oke Saya Kira Sebenarnya Sudah Cukup Jelas Dari Tahapan Kita Tapi Yang Pertanya Saya Sampaikan Pada Sahabat Victor Walaupun Aqua Pro Sudah Melakukan Pro Si Lokal Kita Dapat Memastikan Tidak Ada Kompromi Pada Kualitas Dapat Dijak Sendiri Kita Menjamin Kualitas Dari Proses Awal Proses Pengujian Material Proses Mesining Jadi Dukung oleh Mesin CNC Dan Proses Pengujian Performance Kita Dukung oleh KSB Dengan Fasilitas Testing Yang Memenuhi Standar Internasional Jadi Kita Pastikan Kita Tidak Ada Kompromi Pada Kualitas Malah Kita Ingin Meningkatkan Kualitas Itu Lebih Lagi Dari Yang Desain Sebelumnya Sangat Menarik Dan Luar Biasa Pak Kunaevi Nah Ini Sahabat Bisnis Profesional Sahabat Victor Rindo Ini adalah Komitmen Dari PT Victor Rindo Pertama Mandiri Untuk memberikan Jaminan Mutu Dan Kualitas Kepada Kepada Anda Semuanya Percaya Dan Yakin Terhadap Produksi Dalam Negeri Sendiri Yang Dikeluarkan Oleh PT Victor Rindo Pratama Mandiri Nah Ini Mengenai Efisiensi Dan Produktivitas Pak Kunaevi Apakah Pompa Aqua Flow Ini Bisa Mendukung Produktivitas Dan Efisiensi Industri Pengolahan Kelapa Sewit Karena Ini kan Bersifat Rutinitas Ya Pak Ya Bersifat Rutin Dan Jangka Panjang Apakah Itu Bisa Mendukung Kedua Hal Tersebut Ya Pasti Jadi Beberapa Benefit Bagi User Aqua Flow Yang Bisa Kita Janjikan Dan Juga Sudah Teruji Selama Ini Pertama Itu Adalah Dari Segi Harga Kita Juga Dengan Tujuannya Produksi Lokal Jelas Ada Cutting Cost Dengan Biaya Logistik Tidak Perlu Impor Lagi Jadi Ada Cost Efisiensi Di Ini Yang Pertama Disamping Kita Janjikan Kualitas Tidak Kompromi Dengan Produk Impor Kemudian Dari Segi Maintenance Kita Menjanjikan Desainnya Lebih User Friendly Lagi Lifetime Lebih Lama Kemudian Sesuai Dengan DNA Dari KSB KSB Itu adalah Manifest Pompa Terkemuka Dari Jerman Yang Pertahun Ini Sudah 150 Tahun DNA Dari KSB Itu Adalah Menghasilkan Pompa Yang Dengan Efisiensi Tinggi Dan Terbaik Jadi Dengan Sudah Dialikannya Desain Aquaflow Ke kita Kita Pun Ingin Meneruskan DNA Ini Sehingga Kita Ingin Memastikan Pompa Aquaflow Ini Akan Termasuk Salah Satu Yang Terbaik Dari Segi Efisiensi Di Pompa Di Kelas Ya Saya Menarik Pak Kunevi Nah Ini Untuk Sahabat Bisnis Profesional Dan Sahabat Victor Rindo Semuanya Yang Bergerak Di Bidang Industri Sawit Apakah Downstream Maupun Upstream Saatnya Mempertimbangkan Dan Menggunakan Pompa Aquaflow Dari PT Victor Rindo Pratama Mandiri Karena Selain Memberikan Produktivitas Juga Memberikan Efisiensi Kepada Perusahaan Anda Semuanya Ya Yakin Dan Percaya Apalagi Didukung Dengan PT Victor Rindo Ini Memberikan Ada Jaminan Service Ya Before And After Sales Ada Didukung Dengan Tim Teknisi Tim Customer Senantiasa Selalu Mendampingi Dan Melayani Yang Terbaik Untuk Perusahaan Dan Bisnis Anda Semuanya Nah Ini Selain Aquaflow Apakah Ada Jenis Pompa Dan Atau Alat Yang Menjadi Keunggulan Dari PT Victor Rindo Oke Ya Saat Ini Seperti Kita Jelaskan Tadi Victor Rindo Main Customer Kita Adalah Di Industri Sawit Ada Upstream Dan Downstream Upstream Itu Pengolahan Dari TBS Menjadi CPO Downstream Itu Ada Industri Hilir Yang Mengolah Dari CPO Menjadi Edible Oil Minyak Goreng Oleo Chemical Biodiesel Jadi Untuk Upstream Atau Public Kelapa Sawit Kita Memiliki Udah Merupakan One Stop Solusi Untuk Pompa Demikian Juga Fuff Dan Kita Juga Mempunyai Mesin Vibrating Screen Gearbox Mesin Screw Price Empty Bench Price Rip Kemudian Untuk Pump Oil Downstream Selain Dari Pompa Dan Fuff Kita Juga Mempunyai Mixer Atau Agitator Flexible Host Dan Kompresor Dan Industri Crumb Rubber Kita Mempunyai Mesin Mangle Bricker Dryer Kita Juga One Stop Untuk Fabric Crumb Rubber Dan Demikian Terima Kasih Pak Kunyafi Untuk Penjelasannya Sahabat Bisnis Profesional Dan Sahabat Fitur Indul Mari Kita Saksikan Seremonial Launching Pompa Acoflow Saksikan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton